Halo selamat datang di channel Niam Chomsky Pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai Pada SDK tahunan untuk mobil keletak kembali di petge Yang mulai dari 2021 Untuk bagian petas yang ini sudah dilengkapi dengan sandrof Banyak dicari oleh para konsumen Karena termasuknya diperlukan mewah Tetapi bagian petasnya sudah dilapisi dengan drum Jadi bagian petasnya sudah dilapisi dengan tipu Jadi banyak penasaran kira-kira berapa kapasnya perolah tahunannya Untuk list kembali ini menggelingi cedela Simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa Untuk cover spionnya Klik like pada video ini Klik tombol subscribe Serta nyalakan bellnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Putar paca kendaraan pemotor Sekarang kita lanjutkan ke bawah Untuk mobil Toyota Camry yang diperkih tahun 2021 Mobil Toyota Camry yang diperkih tahun 2021 ini Bia PKP atau pajak kendaraan pemotornya Sebesar 7.923.000 rupiah Kemudian ditambah dengan PSBDK LRC Sebesar 143.500 rupiah Sehingga untuk terlamatan dan ketahunan Mobil Toyota Camry diperkih tahun 2021 ini Sebesar 8.066.000 rupiah Artinya bagi ada yang saat ini sedang berencana Untuk membeli mobil Toyota Camry diperkih tahun 2021 Lalu maka anggarannya Belanda siapkan untuk membayar Paca SDNK tahunannya Sekitar 8 juta rupiah Yang ini bisa berbeda-beda di dunia daerah Kemungkinan selisihnya antara 100.000-300.000 rupiah Lalu bagaimana dengan paca SDNK tahunannya Untuk mobil Toyota Camry yang diperkih tahun 2021 ini Asal seperti bagian samping Untuk bagian samping ini Pernah public bayar RAM ini Nomelas HA GOPASSA yang dis Ellie Laku khusus untuk paca SDNK pertama Ternyata dan lagi hal幸ara yang terkena Paca progressif Maka untuk membeli mobil Paca SDNK-nya akan menjadi lebih besar Di sini Nah paling lebih itulah Penjelasan mengenai paca SDNK Untuk mobil Toyota Camry diperkih tahun 2020 Untuk fitur keselamatan Baking belakang mobil ini Sudah dilengkapi dengan kamera mundur Dari hugger kamera belakang sekarang kita lanjutkan keberikan lampu nah untuk selanjutnya ada yang ingin dibuatkan video mengenai paca SDK untuk mobil apa silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar terima kasih banyak untuk menonton video ini jangan lupa klik like, subscribe dan berikan video ini kepada semua orang yang tak kenal semoga waktu anda bermanfaat selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh